Intro Oke teman-teman Ketemu lagi dengan saya sahabat Tepanuli Horas Dan kali ini saya membuat video perjalanan Dari Siborong-Borong menuju Bandara Internasional Silangit Dan di awal video saya start dari simpang tubuh sepeda yang ada di Siborong-Borong Di depan sebelah kanan ada jalan menuju kantor UPT Pasar Siborong-Borong Yang juga bisa memutar ke belakang Pasar Siborong-Borong Dan di depan sebelah kanan ada polsek Siborong-Borong Dan di depan sebelah kiri ada simpang yang menunjukkan tercamat Dan juga ke lapangan pacuan kuda Siborong-Borong Dan tidak jauh di depan sebelah kanan ada simpang yang menuju ke kota Sipahutar Juga yang bisa menuju ke pengaribuan dan Sipiro Dan dari sini tampak di sebelah atas sudah kelihatan masjid terbegah di Tapanuli Utara Masjid Al-Takwa Siborong-Borong Oke jadi ini sudah mau keluar dari kota Siborong-Borong Jalanan dari sini agak menanjak sedikit ya Yang kemudian nanti di depan sana akan landai datar dan cenderung lurus Jalanan dari sini agak menuju ke kota Siborong-Borong Dan buat teman-teman yang belum tahu sama sekali kota Siborong-Borong Dan belum pernah mendengarkannya sama sekali Kota Siborong-Borong adalah sebuah kota kecamatan yang ada di Kawatan Tapanuli Utara Di Provinsi Sumatera Utara Jadi letaknya itu berada di ketinggian dan sudah dekat sama Danau Toba Dan kecamatan Siborong-Borong ini mempunyai sebuah bandara yang sudah berkelas internasional Yang berada di Selangit dan sudah dekat ke Danau Toba Kira-kira 20 km menuju Balige Danau Toba Sedangkan dari kota Siborong-Borong menuju bandara Selangit ini Kurang lebih 8,3 km jauhnya Dengan jarak tempuh kurang lebih 14 menit Dan posisi saya sekarang ini berada di desa Pohantonga kecamatan Siborong-Borong Status jalanan ini adalah jalan lintas Barak Sumatera Dan untuk mengakses ke Balige, Porsia, dan Parapat Semua dari Tapanuli Utara Dari Humbangan Sundutan dari Tapanuli Tengah Dari Tapanuli Selatan mesti melewati jalan ini Dan meskipun kecamatan Siborong-Borong ini mempunyai fasilitas mewah Yaitu sebuah bandara internasional Tetapi tidak diimbangi dengan jalan yang baik Karena jalan dari Siborong-Borong menuju ke Bandara Selangit Rusak sampai di Simpang Tiga ya Simpang Tugu Ikan Yang menuju ke Bandara Selangit Rusaknya disini memang tidak berlobang-lobang Dan tidak separah yang ada di kecamatan Pangaribuan Ataupun di kecamatan Garoga Namun jalanan disini penuh tambalan-tambalan ya Karena untuk menutupi kerusakan jalan Karena asfalnya itu sudah lama dan sudah tua Jadi kalau kita lewat disini dengan kecepatan yang lumayan Maka kita bisa merasakan goncangan yang kuat ya Dan sangat berbahaya untuk menyalip kendaraan lain Disini dengan kecepatan yang tinggi Dan status jalanan yang menuju ke Bandara Selangit ini Mungkin dikelola dua pemerintahan yang berbeda ya Yang kalau jalanan yang saya lalui sekarang ini Mungkin dikelola oleh pemerintah provinsi Dan nanti dari Simpang Tugu Ikan Menuju ke Bandara Mungkin dikelola oleh pemerintah Kauwaten Sehingga jalanan dari Simpang Tugu Ikan Yang menuju Bandara Selangit itu Cukup bagus dan menurut saya sangat bagus Dan jalan yang banyak tambalan ini Hanya sampai di Selangit Selanjutnya di perbatasan Tapanuli Utara dan Toba Dari perbatasan itu sampai ke Baligi Reporsia sudah bagus banget Mulus Hanya memang ada sedikit-sedikit kerusakan Di daerah si pintu-pintu Itu juga karena sering longsor jalannya Dan jalan disini menurut saya juga terlalu sempit ya Memang cukup untuk berpapasan dua mobil Bus sama bus Tetapi itu sudah sangat meminggir sekali Dan alangkah baiknya Kalau jalanan ini diperlebar Karena bisa membahayakan orang Apabila berada di pinggir jalan Dan juga karena jalanan ini adalah Akses bandara Alangkah lebih baik ya Dibuat lebih bagus Dan lebih lebar Dan dapat kita lihat disini Betapa susahnya untuk menyalip kenderaan yang lebih lambat di depannya Karena jalanan tidak terlalu lebar Sehingga kita harus memastikan lebih dahulu Kenderaan yang arah dari depan sudah kosong Baru kita bisa melaju lebih cepat dan menyalip Dan apabila kita juga menyalip Risiko jalanan yang penuh tambalan-tambalan ya Sehingga membuat mobil bergoncang Atau kenderaan yang kita pakai itu bergoncang ya Dan jangan sampai kehilangan kendali Oh iya karena ini masih dalam suasana pasca liburan tahun baru Jadi kenderaan Jadi volume kenderaan disini Lumayan ramai Dari arah depan maupun dari arah saya Maupun dari arah saya datang ini Sangat ramai karena orang akan kembali ke tempatnya masing-masing ya Jadi kalau dari depan dari arah Medan Mungkin mereka pulang ke Jambi ke Pekanbaru Atau ke Lampung atau bahkan dari Jakarta dan Bandung ada juga Dan mulai dari sini kita bisa melihat jalanan yang penuh tambalan ya Kalau sebelumnya kita melewati tambalan-tembalan ada satu dua mungkin kita lewati Tapi disini sudah penuh dengan tambalan-tembalan Sampai ke simpang tubuh ikan yang menuju ke Bandara Silangit Jadi di setiap video perjalanan saya Mengenai gambaran jalanan yang saya sampaikan Tidak dilebih-lebihkan ya Seperti apa adanya Ya seperti itu saya sampaikan Supaya kita boleh mengetahui keadaan yang sebenarnya Dan tidak perlu ada yang tutup-tutupi Dan juga saya tidak perlu dari daerah saya sendiri pun Tidak perlu saya benggak-benggakan Kalau memang jalanan itu rusak ya saya bilang rusak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan apabila teman-teman membutuhkan pengobatan dan berada di wilayah sini Maka teman-teman disini ada puskes Mas Silangit ya Tidak berapa jauh dari simpang tubuh ikan Dan kalau dari arah saya ini dia berada di sebelah kanan Lengkap dengan fasilitas IGD nya Dan buka 24 jam Jadi depan sini adalah batas jalan yang sudah diperbaiki Dan mulai dari sini jalanan sudah mulai bagus Dan ini tidak jauh dari simpang tubuh ikan Yang menuju ke bandara Silangit Dan disini juga jalanan sudah lumayan lebar ya Dari jalanan yang sebelum-sebelumnya Terima kasih telah menonton Dan di depan saya ini saya sudah sampai di simpang tubuh ikan Dan disini saya belok kiri Dan kalau lurus ke depan itu menuju ke Baligie, Laguboti, Porsia, Parapat, dan Medan Nah inilah maksudnya yang disebut tubuh ikan Karena memang ada patung ikannya disitu Dan ke depan ini selain menuju ke bandara Silangit Bisa juga menuju ke Huta Ginjang Bisa menuju ke Muara Juga bisa menuju ke Geopark Sipinsul Juga bisa menuju ke Dolo Sanggol Beberapa meter ke depan jalanan yang menuju bandara Silangit ini Sudah dibagi dua Seperti yang ada di Kotasi Borong-Borong Terima kasih telah menonton Dan di samping kiri saya ini juga sudah merupakan area wilayah Bandara Silangit Karena ini sudah dekat ke pintu masuk bandara Dan dapat kita lihat jalanan disini sudah sangat bagus dan lebar juga ya Dan begitulah sampai ke beberapa kilometer nanti setelah melewati area wilayah bandara Silangit Oke jadi saya belok kiri disini karena inilah pintu masuk bandara Silangit Dan disini saya heran kenapa masih dijaga padahal pelang pintu parkirnya ini sudah otomatis Kita tinggal tekan kartu atau mau manual tinggal pencet tombol aja lalu keluar tiketnya Oh iya untuk harga parkir di bandara Silangit ini 5.000 sejam kalau saya enggak salah dan tiketnya ini jangan sampai hilang Karena kalau hilang teman-teman harus menunjukkan STNK kenderaan dan juga membayar denda 30.000 rupiah Nah ini kita sudah langsung sampai di lobi keberangkatan ya Jadi kalau mau menunjukkan penumpang bisa disini Dan juga kalau mau kita bisa langsung parkir Jadi kalau yang di depan saya ini kosong kita bisa langsung parkir ke situ Atau bisa kita membelok kanan nanti kemudian masuk ke barisan kedua parkiran yang di belakang mobil ini Dan di depan saya ini adalah pintu keretangan Dan ini adalah parkiran juga ya Bisa teman-teman bisa parkir disini Dan juga di atas sana teman-teman juga bisa parkir Parkiran disini sangat luas Jadi ini karena kebetulan hari libur aja jadi rame kelihatannya Oke teman-teman terima kasih sudah menemani perjalanan saya ke bandara Silangit Sampai ketemu di video saya selanjutnya Horas Sampai ketemu di video saya selanjutnya Sampai ketemu di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton!